Intro KPK telah menerima surat pemberitahuan terkait pengajuan praperadilan dengan pemohon tersangka suap pengisian jebatan Kementerian Agama Romahur Musi atau Romi Sidang praperadilan tersebut akan berlangsung pada 22 April 2019 mendatang Namun hingga saat ini tersangka masih dalam pembantaran menjalani perawatan intensif di rumah sakit Polri, Kramajati KPK pun terus memantau kondisi kesehatan tersangka dengan tidak mengurangi masa tahanan tersangka Ada satu orang saksi yang diperiksa hari ini untuk tersangka RMI Penyidik hari ini melakukan pengujian Jadi mengklarifikasi keterangan atau bukti-bukti lain yang sudah didapatkan sebelumnya terhadap saksi yang hari ini diperiksa Ini terkait dengan hubungan dengan tersangka dengan pihak-pihak di Kementerian Agama KPK juga menerima surat dari pengadilan di Jakarta Selatan Terkait dengan praperadilan yang diajukan oleh pemohon M. Romahur Muzi untuk jadwal persidangan 22 April 2019 ini Jadi tersangka mengajukan praperadilan dan KPK sudah menerima surat dari PN Jakarta Selatan Nanti tentu permohonannya akan kami pelajari lebih lanjut KPK pasti akan menghadapi praperadilan tersebut Apalagi kami yakin dengan proses tangkap tangan yang dilakukan Bukti-bukti yang ada dan juga proses di penyidikan yang sudah dilakukan Sebelumnya KPK menetapkan promis sebagai tersangka terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama Ia diduga menerima uang total 300 juta rupiah Dengan rincian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Mu'afak Wirahadi Senilai 50 juta Dan dari Kakan Wilkemenak Cawa Timur Harisah Sanuddin Senilai 250 juta rupiah Azizul Hakim, CPNN Terima kasih telah menonton!